Intro So, kalau kalian baru pertama kalinya mampir di channel youtube ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian semua Nah, kalau kalian ada pertanyaan, coba di cek kembali deh Pastiin saya belum pernah upload video atau membahas video yang berhubungan dengan pertanyaan kalian Apabila belum pernah saya bahas, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar Oke, check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back with me, Brigadier Boy pertama Oke teman-teman, udah lama juga nih saya gak ngebahas tentang penemuan poni tahun 2021 Dan kemarin ada beberapa teman-teman sekalian yang bertanya mengenai seleksi tamtama polri Bang, apakah seseorang chasis yang mengikuti seleksi tamtama Brimob itu wajib memiliki SIM-A bang? Dan apakah kalau kita gak punya SIM-A itu bisa lulus bang? Nah, pertanyaan itu akan terjawab di video kali ini teman-teman Kita secara singkat aja yang langsung kita membahasnya lebih dalam Kita ulik melalui persyaratannya ya teman-teman Oke, disini saya sudah pada website penemuan polri.go.id Langsung aja kita klik selengkapnya pada tamtama polri Selengkapnya lagi biar kita melihat persyaratannya yang kemarin ya teman-teman Oke, kita lihat aja di halaman kedua disini jelaskan Untuk tamtama Brimob, jadi untuk tamtama Brimob aja yang dijelaskan Yang masalah SIM-A ini ya teman-teman, di tamtama polair gak ada Dan disini kita baca tamtama Brimob itu yang bisa mengikuti SMA, MA, SMK, semua jurusan Kecuali tata busana dan tata kecantikan Dan diutamakan memiliki kualifikasi mengudi dengan melampirkan SIM-A teman-teman Nah, disini kata-katanya dan diutamakan memiliki Kalau yang namanya diutamakan memiliki itu berarti tidak wajib ya teman-teman Kecuali kata-katanya disini dan memiliki kualifikasi berarti wajib Begitu teman-teman, kalau diutamakan berarti gak wajib Berarti kalian yang tidak mempunyai SIM-A, bisa dong untuk lulus menjadi tamtama Brimob Akan lebih baik kalau kalian memiliki SIM-A dan bisa mengumudi Kenapa? Karena yang pastinya ada nilai tambahnya teman-teman Disini kita lihat di halaman nomor 5, halaman kelima maksudnya Dan disini di poin nomor 4, penutuan ranking apabila terdapat jumlah nilai yang sama Maka ranking ditentukan berasakan nilai dan disini ada dijelaskan nih memiliki SIM-A ya teman-teman Berarti ada poin tambahnya di Pantoyer teman-teman Nah, disini bukan jadi patokan juga Kalau kalian memiliki SIM-A itu berarti kalian bakal lulus enggak juga teman-teman Kalau kalian yang gak punya SIM-A, kalau nilainya tinggi ya kalian otomatis bisa lulus Kalau yang memiliki SIM-A nilainya enggak tinggi ya enggak lulus juga Hanya saja ada nilai tambahnya teman-teman Begitu kira-kira ya Bukan sebuah kewajiban karena saya ulang lagi Tadi itu kata-katanya dan diutamakan memiliki bukan dan memiliki kualifikasi mengembudi Begitulah teman-teman Oke, bagi kalian yang dari kemarin nanya-nanya masalah ini SIM-A itu wajib enggak bang? Jadi enggak wajib Akan lebih baik kalau kalian punya gitu sih simpelnya ya teman-teman Kalian yang memiliki SIM bisa lulus Kalian yang tidak memiliki SIM juga bisa lulus Akan tetapi yang memiliki SIM itu ada nilai tambahnya Oke, semoga jelas ya teman-teman sekalian Semoga bermanfaat Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe channel ini Karena tanpa dukungan teman-teman sekalian Channel ini tidak akan bisa berkembang seperti saat ini Oke, salam yang keri Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax